jumpa lagi di channel teknik dasar kereta api sebat pecinta kereta api kali ini saya akan sharing pengalaman karena banyak yang menanyakan pertanyaannya adalah saat rangkaian kereta direm kereta yang depan atau yang belakang yang rem duluan untuk itu tonton sampai habis agar mengetahui jawabannya kita mulai untuk mengenal prinsip kerja rem kereta yang kiri ini adalah loko kemudian yang kanan adalah kereta non-penggerak kita mulai dari udara mengalir dari loko menuju ke kereta maka ini kita sebut dengan proses isi atau proses lepas sebaliknya jika udara dari kereta kita kurangi atau buang lewat loko tentunya maka disebut dengan proses rem ini nanti contohnya bisa loko dengan gerpong barang gerpong datar dan lain-lain kita sambung pipa merahnya atau bisa loko dengan k1 k2 dan lain-lain nanti juga kita sambung yang pipa merahnya jika ada dua pipa maka nanti kita pilih pipa yang warna merah yaitu untuk yang pengereman dari teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa udara pipa pengereman apabila berkurang maka terjadi rem kita terapkan pada rangkaian kita simulasi pada saat berjalan loko selalu memberi udara bertekanan 5 bar untuk memudahkan dalam bergambaran maka kita simulasikan dengan rem darurat prosesnya adalah udara yang dari rangkaian kita buang ke depan lewat lokomotif tekanan udara yang dekat loko paling depan itu berkurang duluan berkurang duluan artinya sama dengan rem duluan berarti sudah terjawab ya pertanyaan yang diatas tadi tahap selanjutnya udara paling belakang itu habis duluan karena udara dari belakang pasti melewati depan artinya yang belakang nanti remnya itu kuat berhenti duluan sehingga yang belakang nanti gandoli yang depan oke bila video ini bermanfaat dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe bagi yang belum silahkan dikritik dan komen apabila kurang puas sampai jumpa dengan video selanjutnya selamat menikmati